Intro 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 Hari ini saya sangat berbahagia melakukan visitasi Dan ini salah satu dari 6.016 desa wisata seluruh Indonesia Tapi pengalamannya sangat berbeda Dan saya bisa nyatakan pengalaman saya ini world class tourism destination Betul ya Pak Arai ya Karena Pak Arai ini sudah mendalami desa wisata dan Pak Har Ini pengalaman yang sangat luar biasa Dan ini betul-betul culture side Kawasan IJN Geopark Saya berharap ke depan alam, seni, dan budayanya dijaga Pak Siap Bro Edai Ini tolong diperhatikan juga produk-produk ekonomi kreatifnya yang sudah sangat baik Tadi saya sudah belanja Bisa ditingkatkan Untuk menjadi souvenir Dan menjadi bagian daripada pariwisata hijau berkelas dunia Tadi saya sampaikan festival ada di seluruh wilayah Nusantara Tetapi festival yang dibuka dengan santunan dan salawatan ini merupakan keberkahan bagi kita semua Jadi selamat masuk di karisma event Nusantara Dan nanti dengan pembangunan infrastruktur yang terhubung Maka Banyuwangi Bali Barat ini bisa kita kembangkan Karena sudah memiliki festival-festival kelas dunia Hari ini saya berkoordinasi dengan Pak Menteri KKP meninjau pelabuhan pengembangan Dan di sini kita melihat potensi untuk pengembangan wisata bahari Yang nanti akan terinterkoneksi dengan pelabuhan perikanan Nusantara yang akan direvitalisasi Visi kita ini seperti nanti daya tarik wisata seperti Tsukiji di Tokyo Atau Fisherman World di San Francisco Ini akan kita coba buatkan konsepnya paket wisatanya Terintegrasi dengan semangat kita untuk Bali Barat Banyuwangi Yang akan kita harapkan dengan selesainya tol Probo Wangi 2025 Dan tol Gilimanuk Mengwi di 2027 Kita harapkan ini nanti lebih banyak wisatawan yang berkunjung Tidak semuanya ke Bali Selatan tapi ke Bali Barat Ini adalah bagian daripada pengembangan destinasi ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih